Kalau kita menjumpai soal yang berkaitan dengan persamaan garis lurus, kemudian ada grafiknya Nah, ini baru betul Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari persamaan garis atau gradient dari gambar ini Yang jelas-jelas sudah bisa kita langsung eksekusi Misalnya nih, di sini kan ada garis J, K, L gitu ya Nah, dari ketiganya ini, sebenarnya yang paling mudah kita cari adalah persamaan garis J-nya dulu Kenapa? Karena garis J ini melewati dua titik di sumbu X dan di sumbu Y, ya nggak? Nah, artinya J ini bisa kita cari dari rumus yang biasanya Yaitu X kita kalikan dengan titik yang ada di Y gitu kan Berarti 5X, ya nggak? Terus titik yang ada di sini dikalikan dengan sumbu Y-nya, ya kan? Iya, Pak Plus 3Y sama dengan, ini Y ya 5 kali 3 atau 3 kali 5, gitu kan? Iya, Pak Nah, berarti Betul nggak persamaan garis J-nya ini? Salah ya, karena ini terbalik Nah, ini salah Nah, ini salah Berarti yang ada pernyataan satunya salah Oh, ini salah-salah, ini jelas-salah, gitu loh Nah, dari sini langsung bisa kita cari gradient-nya dulu Gradient dari garis J berapa ini gradient-nya? Min A per B, kan? Iya, Pak Berarti A-nya berapa? A-nya 3 Eh, nggak nih nggak, Kak A-nya 5, ya? Nah, 5 Berarti negatif 5 per 3 Nah, dari sini garis K dan garis L itu saling sejati Sejajar, kan? Iya, sejajar, Pak Dan L, K ini terhadap garis J itu saling berpotongan Tegak lurus, ya nggak? Iya, Pak Tegak lurus Artinya, nanti gradient K dan L itu pasti sama karena sejajar Tetapi karena sifatnya tegak lurus dengan J Maka berlaku gradient 2-nya atau gradient K itu sama dengan gradient L Sama dengan berapa? Kan tinggal ini dibalik gitu, kan? Iya 3 per 5 Karena di sini ada min, berarti di sini plus Berarti jawabannya 4, ya? Iya, Pak Oke, berarti yang ada 4-nya benar Itu kan? Ya, ada 3-nya salah Berarti ini jelas salah Maka jawabannya yang C C Oke, bisa dimengerti sampai sini Nah, dari sini Langsung bisa kita selesaikan 2P Artinya nilai P di sini Kita kalikan dengan 2 semua, kan? Iya, Pak Oke, yuk 2P berarti 2 kali 3A kuadrat Ditambah 2AB Dikurangi 7 Jangan sampai kalian mengalihkan hanya yang angka depannya ini saja, ya Jadi semua ini harus kita kalikan dengan 2 Sehingga Kalau hasil perkaliannya berapa ini? Ini kali ini Ini kali ini Ini kali sana Gitu kan 2 kali 3A kuadrat berapa? 6A kuadrat 6A kuadrat Kemudian 2 dikali 2AB 4AB 4AB Plus 4AB Kemudian 2 kali negatif 7 Min 14 Min 14 Nah, ini adalah 2B Kemudian dikurangi Q Q-nya adalah Nah, tips saya adalah Kalian langsung sesuaikan suku sejenis yang ini Terhadap yang atas Dan kerjakan dengan cara disusun Itu nanti lebih enak Itu langsung kita tulis di sini Negatif atau kurang 2A kuadrat Gitu kan Kurangi 5AB Kemudian ditambah 3 Nah, kita langsung kurangkan di sini Ini nanti lebih enak Artinya Ini sudah sejenis kan? Nah, tinggal 6A kuadrat Dikurangi negatif 2A kuadrat 6 Kurangi negatif 2 Berapa itu? 8 Oke 8A kuadrat Gitu kan Nah, kemudian di sini 4 Dikurangi negatif 5 Berapa? 9 pak Ya, plus 9 A, B Gitu ya Kemudian negatif 14 Dikurangi 3 Yaitu Min 17 Negatif 17 Yaudah, ini selesai Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang B Bisa dimengerti sampai sini? Oh, siap pak Oke, sih Terima kasih telah menonton!